Halo buat kamu-kamu yang hobi masak untuk keluarga di rumah Buat kamu-kamu yang punya usaha di bidang makanan Kamu bisa bergabung bersama kami di acara web Minar Terbuka Melalui Zoom pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 jam 9 pagi Nah rasumbernya diantaranya adalah pakar kuliner kita Bapak William Wongso Siapa yang gak kenal dengan beliau? Yang baru-baru ini memperkenalkan masakan Indonesia Rendang kepada Gordon Ramsey, Chief dari luar negeri Ada juga Bapak Rustono Tempe, siapa dia? Bapak Rustono adalah orang yang membuat pabrik tempe di Jepang Dan sekarang muridnya banyak sekali di mancanegara Mereka juga punya pabrik-pabrik tempe di mancanegara Tempe ada di mancanegara melalui Pak Rustono ini Jadi buat kamu-kamu yang usaha kuliner Maupun mau usaha apapun di bidang makanan Kamu harus pantengin acara ini Dan curi ilmunya dari mereka, para pakarnya Acara ini juga selain melalui Zoom Kamu juga bisa lihat melalui akun-akun media sosial Misalnya akun Instagram saya, Aoki Vera Akun Facebook fanpage-nya Gus Arya 2 Ataupun akun Youtube-nya Vicky Firmanto Dan akun Instagram info sebelah Jadi dipantengin Hari Selasa jam 9 pagi 11 Agustus 2020 Curi ilmunya dari para pakarnya Ditunggu ya Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Jam 9 pagi Ada pun tema dari webinar ini adalah Belajar dari para legend Siapa yang gak kenal? Bapak William Wongso, pakar kuliner kita Dan Pak Rustono Yaitu pengusaha atau founder dari Rustono Tempe Yang menetap di Jepang Kalian bisa bergabung melalui Zoom Meeting ID 212-082-8364 Dengan password kuliner Saya Aoki Vera sebagai penggagasnya Dan moderatornya kawan saya Mbak Irma Raksawardana yang menetap di Amerika Untuk live melalui fanpage Ada fanpage-nya Gus Arya 2 Untuk Youtube melalui akun Youtube Vicky Firmanto Dan akan hadir bersama kita Kang Komala dari Indonesia Dan Kak Sarah Wijanarko juga dari Indonesia Jangan lupa Hari Selasa 11 Agustus 2020 Jam 9 pagi Waktu Indonesia Buat kamu Yang punya usaha kuliner Dan kewirausahaan sangat dekat hubungannya Mari kita gali bersama para pakarnya Ditunggu ya Berita-bita Yang terhormanya Kraut Beberuk Kain